profil Park Hyemin, rekan Megawati di Liga Voli Korea yang menangis saat Red Sparks lawan Haipas profil Park Hyemin, rekan Megawati Hangestri yang sama-sama memperkuat Red Sparks di Liga Voli Korea Putri 2023-2024 terbaru, Park Hyemin tampak menangis saat membela Red Sparks di Liga melawan Haipas, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024 di Liga melawan Haipas kemarin, Park Hyemin tidak bermain sebagai starter perannya sebagai hitter spesialis dalam pertahanan diemban oleh sang kapten Red Sparks, Lee Soyang Park Hyemin kemudian baru diturunkan ketika pelatih Red Sparks, Kohi Jin, melakukan rotasi sayangnya, Park Hyemin gagal menjawab kepercayaan Kohi Jin dengan tuntas beberapa spike yang dilakukan pemain Haipas gagal diantisipasi oleh Park Hyemin Puncaknya terjadi di awal babak kedua, Park Hyemin menangis di tepi lapangan pertandingan setelah gagal mengantisipasi cross spike dari Bukili Tangis Park Hyemin lantas pecah, rekan-rekannya pun langsung menenangkannya Hasil Liga Voli Korea Sinyal kebangkitan Red Sparks menyala, Megawati CES bekuk Haipas 3-1 Hasil Liga Voli Korea Putri 2023 per 2024 yang mempertemukan Red Sparks vs Haipas Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024 Bertandang ke markas Haipas, yakni Gincheon Gimnasium, Red Sparks diperkuat Megawati Hangestri Berhasil meraih kemenangan 3-1, 25-22, 20-25, 25-20, 25-23 Kemenangan atas Haipas seakan menjadi sinyal kebangkitan bagi Red Sparks Mengingat di laga sebelumnya, Red Sparks kalah saat bersuap Pink Speeders 1-3, 23-25, 22-25, 17-25, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023 Dengan kemenangan yang diraihnya hari ini, Red Sparks berhasil mendapat tambahan 3 poin menjadi 27 Red Sparks masih bercokol di posisi 5 kelas men Liga Voli Korea Putri 2023 per 2024 Namun setidaknya Megawati CES mulai perlahan menambah poin Sementara itu, kekalahan Haipas membuat mereka gagal menambah poin sama sekali Berada di posisi 6 Liga Voli Korea Putri 2023 per 2024, Haipas mengemas 19 poin Ada pemandangan menarik sebelum pertandingan Red Sparks vs Haipas dimulai Ya, Gia yang merupakan rekan Megawati di Red Sparks terlihat memakai masker Penampilan Gia yang memakai masker tersebut bukan tanpa alasan Mengingat sebelumnya ia absen di laga melawan Pink Speeders lantaran mengalami flu Di sinyalir, flu yang menyerang Gia belum sepenuhnya sembuh dan membuatnya harus memakai masker di pertandingan hari ini Pertandingan dimulai, Red Sparks gagal membuka poin pertama Bukilik yang memang andalan Haipas sukses mengarahkan bola dengan keras yang gagal dikembalikan pemain Red Sparks Tak berlangsung lama, Red Sparks sukses menyamakan kedudukan 1-1 Di awal set pertama, Haipas bisa dikatakan lebih bisa menguasai pertandingan Lagi-lagi, Bukilik menjadi momok menakutkan bagi Megawati Cez 4 poin yang didapat Haipas semuanya berasal dari pukulan Bukilik Sementara untuk Megawati, beberapa kali serangan dan blok yang ia bangun gagal membuahkan poin bagi Red Sparks Poin pertama Megawati akhirnya pecah juga Pukulan kerasnya yang menukik sukses menembus pertahanan Haipas Red Sparks masih tertinggal 5-7 Tertinggal 2 poin, kebuntuan Red Sparks akhirnya mampu dihentikan Gia Megawati Hangestri dan tim Red Sparks selebrasi setelah mendulang poin di Liga Voli Korea Hasil Liga Voli Korea Putri 2023 per 2024 Red Sparks selaku tim Megawati kalahkan Haipas dengan skor 3-1 25-22, 20-25, 25-20, 25-23 Bukilik yang memang andalan Haipas sukses mengarahkan bola dengan keras yang gagal dikembalikan pemain Red Sparks Tak berlangsung lama, Red Sparks sukses menyamakan kedudukan 1-1 Di awal set pertama, Haipas bisa dikatakan lebih bisa menguasai pertandingan Lagi-lagi, Bukilik menjadi momok menakutkan bagi Megawati Chess Empat poin yang didapat Haipas semuanya berasal dari pukulan Bukilik Sementara untuk Megawati, beberapa kali serangan dan blok yang ia bangun gagal membuahkan poin bagi Red Sparks Poin pertama Megawati akhirnya pecah juga Pukulan kerasnya yang menukik sukses menembus pertahanan Haipas Gempa guncang sumedang di malam tahun baru Terima kasih telah menonton!